Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang perkara nomor 24 garis miring PUU 20 garis miring 2022 pada Rabu siang. Sidang berupa pemeriksaan pendahuluan pengujian material Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memperkarakan Undang-Undang tersebut yang tidak mengakui perkawinan beda agama. Adalah seorang warga asal Papua yang berinisiatif menggugat Undang-Undang tersebut. Ramos PTG, seorang Katolik, gagal menikah gara-gara ditentang keluarga mantan kekasihnya yang beragama Islam. Mengapa saya ajukan gugatan? Karena memang sebelumnya saya pernah merasakan mengalami satu peristiwa di mana terjadi gagalan untuk melansunkan pernikahan beda agama antara saya yang Kristen, Katolik, dengan mantan pacar yang adalah beragama Islam. Perbedaan agama merupakan alasan utama pihak keluarga mantan kekasih Ramos untuk tidak menggelar pernikahan. Tentangan pihak keluarga mantan kekasihnya itu ikut diperkuat Undang-Undang Perkawinan yang dianggapnya multitafsir. Pasal dua Undang-Undang Perkawinan menyebut, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Ramos berkesimpulan, negara memaksa kedua belah pihak untuk memeluk satu agama saja. Jika demikian, negara secara tidak langsung memaksa kepada warga negaranya untuk menghilangkan hak azasi manusia atau hak warga atas kepercayaan, kebebasan dan kemerdekaan untuk beragama. Kuasa pemohon menganggap perkawinan beda agama merupakan masalah lama yang tidak selesai. Negara perlu memberikan solusi atas tidak diakuinya pernikahan beda agama. Saat ini, Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri tidak mengakui pernikahan beda agama. Disuruh menikah di luar negeri, solusi dari negara yang kedua. Menikah ke luar negeri ini sebenarnya penyelundupan hukum. Jadi negara menyuruh rakyat yang sendiri untuk melakukan penyelundupan hukum. Kan lucu, pasal kita disuruh untuk mencari celah hukum gitu loh. Kuasa hukum pemohon juga menyesalkan solusi ketiga yang diberikan negara. Solusi berupa meminta kedua belah pihak memeluk hanya satu agama dianggapnya sama saja membohongi Tuhan. Negara dinilai menyuruh warganya berbuat dosa. Sementara Mahkamah Konstitusi meminta pemohon untuk memperbaiki fokus gugatan. Menurut anggota Majelis Hakim, permohonan pada perkara ini masih belum fokus. Dibaca sebetulnya fokusnya cukup terpecah-pecah. Anda mempersoalkan pasal 2 ayat 1 dengan penjelasan. Ataukah Anda mempersoalkan ke pasal 1 ayat 1 dan ayat 2-nya. Atau pasal 8, nah itu semua Anda nyatakan pertentangan-pertentangan semua gitu. Sidang kedua akan ditentukan kemudian setelah pemohon melakukan revisi. Majelis Hakim memberikan tengkat hingga 29 Maret mendatang. Kuasa pemohon berharap, jika permohonan ditolak, MK dapat mengeluarkan pertimbangan untuk disampaikan kepada pemerintah. Suryu Utomo, Egy Agung, Jakarta.